selamat datang di digital creative channel channelnya cg animation dan digital art bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya semoga buat manfaat Halo ketemu lagi dengan saya Jonny di digital creative channel ya jadi tempoh hari ada yang nanya bagaimana sih caranya membuat animasi tengkorak yang ada di intro tadi nah caranya mudah sekali yaitu rendernya di 3D cuman kita tidak perlu render banyak-banyak Nah kita akan menggunakan trik di After Effects yang namanya time remap jadi hanya dengan merender 12 frame kita bisa membuat tengkorak itu ngomong berapa lama pun kita mau gitu jadi langsung saja kita masuk ke sini oke baik jadi kita sudah masuk ke software maya dan jangan lupa sebelum kalian mulai modeling animasi atau apapun yang lupa di set project dulu saya akan file set project nah nih jadi judul projectnya adalah tengkorak project tinggal diklik aja folder itu kemudian set ya Nah jadi eh setelah kalian set project ketika kalian open sebuah scene akan langsung diarahkan ke scene di project tersebut nah project ini nanti saya akan kasih linknya di deskripsi kalian bisa pakai ini untuk nanti latihan untuk nyoba teknik ini silahkan saya akan upload ke Google Drive linknya saya akan sertakan di deskripsi di bawah jadi saya akan open yang skeleton dan nah disini ada objek tengkorak terlihat disini dia terdiri dari beberapa bagian ya jadi ada tengkorak atas rahangnya ada giginya nah sebelum kita animasikan dia mulutnya mengap-mengap gitu ini kita mesti rapikan dulu hirarkinya ini sebenarnya udah rapi jadi satu satu grup cuman grup rahang bawah dan atas kita mesti jadikan grup yang terpisah sehingga ini bisa kita membuatnya rotasi jadi locator ini saya akan delete aja nggak perlu Nah saya akan ambil gigi bawah dan tersetan shift kemudian saya klik rahang bawah saya tekan ctrl G sehingga dia akan membuat grup satu di sini saya lihat saya akan double-klik dan saya namakan rahang bawah oke nah rahang bawah ini saya select dan yang salahkan pertama adalah memindahkan saya tekan W ya saya tekan W atau move tool nah di sini ini dia pivotnya masih ada di atas kita lihat dari right view kita mesti pindahin titik pivot ini ke titik pivot pergerakan atau as pergerakan dari rahang jadi saya tekan insert pada keyboard sehingga dia seperti ini dan pindahkan dia ke titik perputarannya atau di asnya saya tekan insert lagi nah jadi kalau saya kita sekarang grup tahang bawah saya selek kemudian saya tekan rotate atau shortcutnya e2nya ini saya bisa rotasi sini oh iyo 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 nah ini kita enggak enggak perlu ngikutin apa ya audio gitu disini karena kita hanya perlu meng-animate dia kebuka dan tutup aja jadi nanti syncnya dengan audio itu prosesnya jadi after effect nah jadi disini saya kembali ke perspektif yuk spasi lumayan perspektif dan chapter ya jadi Rin slidernya saya akan batasin sampai hanya 12 frame jadi satu sampai 12 nah di frame satu saya akan munculin channel box nilai Rotate X saya jadikan min 1 sehingga dia mengkoraknya dia mulutnya nutup kemudian saya akan klik Rotate X tulisannya saya klik kiri kemudian saya klik kanan saya tahan saya pilih key selected sehingga disini berwarna orange nah itu artinya rotasi X pada frame 1 sudah terkunci dengan nilai min 1 nah pada frame terakhir karena ini animasinya loop ya jadi frame 12 saya akan kembali saya akan klik kanan saya klik selektif lagi jadi untuk animasi loop caranya frame saat pertama dan frame terakhir itu masih sama nilainya nah kemudian saya ambil tengahnya mungkin 6 ya 512 jadi disini Rotate X nya saya akan saya rubah jadi dia kebuka gitu mungkin lainnya adalah 14 dan sama kayak tadi saya klik Rotate X dan klik kanan key selected jadi kalau kita playback kita bisa lihat disini nah itu itu aja sih nanti kita hanya hanya perlu merender 12 frame ini aja dan nanti kalau kita mau menyesuaikan gerakan mulutnya itu dengan audio itu kita bisa lakukan di after effect Oke nah jadi sekarang saya akan render Oh ya sebelum render pastinya saya harus setting lighting dulu biasa Oh ya ini saya makanya Maya 2014 ya jadi dia masih pakai mental ray tapi prinsipnya sama aja sih jadi kita perlu membuat lampu area area light kemudian saya akan pindahin dan saya gedein dikit sehingga dia meng-cover si tengkora ini prinsipnya sama aja sebenarnya saya akan rotate atau mau gampangnya dengan si area light ini keselek saya klik panel look through selected di peang itu pelan nya si tengkora nah jadi ini saya arahkan ya jadi ini ceritanya saya ada di belakangnya lampu nih nah jadi dia sudah mengarah ke tengkora saya balik ke perspektif saya tekan huruf T atau melip mengaktifkan manipulator tool ya jadi disini akan ada dua handle kalau saya duplicate control D kemudian yang terakhir saya pindahin saya pindahin area light yang area dua kemudian samping arahnya akan terkunci di titik ini ya ini itu shortcutnya adalah huruf T pada keyboard manipulator tool oke nah jadi seperti biasa ada tiga lampu ya three point light nah jadi ada lampu utama atau primary light ada fill control D kemudian yang terakhir ada backlight jadi saya akan buka Oh ya option dulu pastikan kita pakai mantar ray quality satu oke baik jadi eh seperti itu hasilnya disini saya menggunakan settingan ada tiga point lighting setiadi ya sama aja ini powernya untuk intensity area light satu saya kurangi menjadi 0,15 sedangkan area light dua saya kurangi jadi 0,15 juga intensitinya kemudian area light 3 yang paling gede itu satu jadi disini akan membentuk cahaya yang paling berat dari belakang di keliatan kayak ada rim lightnya disini ada outline highlight disini itu akan memisahkan dia membuat dia lebih berdimensi gitu misalkan lihat dengan backgroundnya nah jadi ini sebenarnya kalau kita naikin dikit kayaknya lebih oke coba aja saya akan gedein dikit nah makin ini saya akan tes render ya oke jadi rim lightnya sampai di atas ini nah jadi eh ini sekarang kita akan set sebagai render animasi dan kalau kita menggunakan teknik ini kita juga nggak harus merender dia dengan resolusi full HD gitu karena yang kita yang kita butuhkan hanya area tengkorak ini aja dan itu pun eh kita nggak perlu sampai sampingnya ini nggak perlu eh dengan resolusi yang lebih kecil pun nggak apa-apa sebenarnya dan nanti settingan full HD nya kita tentukan di after effect jadi eh teknik yang ini sebenarnya sangat memudahkan kalian memudahkan kita ketika lebih cepat jadinya proses rendering itu karena seperti yang kita tahu semakin gede frame size-nya itu akan semakin lama rendernya kita nggak perlu render sesuatu yang memang kita tidak perlukan nanti oke jadi kita akan tentukan frame size-nya itu disini di render setting kemudian pada common eh yang yang pertama kita setting adalah nama file-nya nama file tengkorak ini jadi saya namakan tengkorak nah kemudian di sini file-nya itu saya pakai format native boleh tip boleh targa boleh pakai png boleh yang penting dia dia mendukung alpha channel sini kita perlu transparansinya kemudian jangan lupa ini kita kasih extension name-number extension karena kita karena animasi frame-padding itu kita kasih tiga aja deh dan start frame 1 kemudian kalau kita mau render perspektif ini juga nggak apa-apa sih tapi kalau mau bikin kamera sangat disarankan tapi ini karena dia status tidak ada perkembangan apapun nggak apa-apa deh ke kamera perspektif juga nggak apa-apa nah ini perspektif ini kita nggak usah pakai perspektif saya akan gunakan resolusi 700 kali 700 saja jadi square itu and then udah close nah jangan lupa ini kita save ya save scene save scene S ya biasain itu save scene S agar kita punya backup saya namakan tengkorak Oke save S dan sekarang kita akan render jadi rendernya itu disini render batch render kalau kita buka sekarang progressnya dimana sih nah progressnya itu kelihatannya dibawah sini disini ada percentage rendering dan berapa dan disini di desktop dia akan larinya ke folder image ya di project kita Oke jadi ini akan saya pause dulu sampai kita selesai 12 frame harusnya sih nggak terlalu lama nah jadi kita sudah masuk ke software after effect yang pertama kita masukkan adalah kemudian di image saya akan ambil di folder yang tadi yang hasil renderan itu karena ini dia bentuknya sequence 1-12 jangan di select semua ya cukup satu aja kemudian pastikan tip sequence dalam keadaannya lah kemudian kita import dan kita pilih straight nah disini dia dianggap satuannya itu 30 frame per second satuan NTC tapi kita maunya biar standarnya standar PAL yaitu 25 frame per second nah ini kita mesti benerin dulu nih kita klik kanan disini kemudian beli interpret footage main nah ini kita masih tahu sih after effect nya ini mas ini bukan 30 tapi 25 gitu oke dan jadi dia sudah berubah menjadi 25 frame per second nah sekarang kita akan buat sebuah kompustian baru kemudian namanya mungkin animasi tengkorak nah durasinya kita biarkan aja mungkin 20 gitu sementara nanti kita sesuaikan sesuai dengan audionya ya nah disini kita gunakan preset HDTV 108025 ini standar PAL oke kemudian klik OK nah kemudian disini kalau kita masukkan file tengkoraknya ke sini dia hanya segini aja abis itu hilang nah bagaimana caranya membuat dia ngomong sesuai dengan audio oh iya audionya belum masuk nih jadi audionya saya masukkan dulu saya double klik audionya ada disini tengkorak audio dan saya akan import saya masukkan juga dia ke dalam komposisian di bawah nah audionya ternyata sebentar jadi ini kita potong aja caranya bawa mouse nya kesini ke ujung dari area yang abu di bawah ini nah sambil menahan shift diklik sambil tahan shift dia akan snap di ujung belakangnya oke habis itu klik kanan aja disana kemudian pilih trim comb to walk area jadi komposisian kita sudah menyesuaikan nah agar memudahkan kita nganimit ini munculin waveformnya di audionya jadi caranya adalah menekan huruf L dua kali LL ya dua kali ya jadi muncul waveformnya nah seperti ini ini akan menjadi acuan kita dalam membuat animasinya nanti nah terus gimana nih caranya kan tengkoraknya abis itu hilang disini nah inilah gunanya time remap sudah yang bilang tadi jadi time remap itu adanya di layer time enable time remapping jadi kalau kalian mau pakai shortcut ini ctrl alt t itu lebih cepat sih jadi dengan menekan ctrl alt t atau time enable time remapping jubriat tidak ada perubahan apa-apa cuman dibawahnya akan muncul dua buah keyframe disini nih dua buah keyframe jadi disini keyframe A dimana awalnya itu di start frame kemudian disini end nya nah nah jadi kita tinggal tentuin aja dimana si tengkorak itu mangap nah disini mangapnya di tengah-tengah jadi kita akan buatin keyframe disana jadi kita tahu disini kebuk ketutup kebuka dan ketutup nah ini sekarang kita bisa panjangin jadi ketika kita mengaktifkan time remap si durasi animasi atau video itu kita bisa stretch bisa kita tarik sesuka kita nah disini dia bilangnya halo halo nah disini biasanya huruf vokalnya itu ada di bagian picking nya jadi bilang H seperti ini tutup dan H nah disini karena dia cuma animasinya buka tutup jadi gak perlu fonem gak perlu apa namanya tidak perlu bentuk mulut yang spesifik itu cuma dia buka-buka gitu aja jadi ini tinggal saya copy paste aja ctrl c ctrl v nah ini pas dia turun pasti nutup mulutnya ctrl c ctrl v oke oke jadi bisa dilihat disini dengan beberapa keyframe hanya tinggal kita copy paste ya keyframe nya ketutup kebuka ketutup ini tinggal di copy paste aja ctrl c ctrl v tempatkan dimana sesuai dengan audio dari voice over nya jadi ini tinggal kita playback halo saya terkurat yang baik hati setelah itu jadinya dan disini kita akan buat sebuah solid sebagai background biar gak bisa ditambahkan efek disini ada efek dan preset kita bisa menemukan ramp saya tambahkan ramp disini dan gradient ramp saya masukkan ke sini dan saya jadikan dia radial ramp dan disini saya akan taruh di tengah dan yang di bawah ini akan saya taruh di luar dan warna hitam saya akan jadikan warna biru mungkin gak gelap dan yang warna luar saya akan jadikan warna biru juga lebih gelap lagi seperti itu dan kalau belakangnya itu ada api itu saya menggunakan efek namanya partikular tapi tidak akan saya bahas ini karena itu bagian yang paling lama sih yang saya mungkin di tutorial terpisah nanti nah untuk gerakan si tengkorak ini pun kalau kita mau dia melayang-layang itu gampang sekali tinggal tekan huruf P sehingga muncul position disini kemudian tahan alt pada keyboard dan klik logo stopwatchnya ini kita tinggal masukkan sedikit expression ya saya akan masukkan expressionnya wiggle wi g g l e huruf kecil kemudian kurung buka 1 koma 50 50 kurung tutup nah jadi apa artinya ini kalau saya akhiri dengan menekan enter pada number pen ya artinya dia akan bergerak secara random sebanyak 1 kali 1 detik ini 1 ini 1 kali 1 detik sejauh maksimum 50 pixel gitu jadi kalau saya play back lagi jadi kurangnya gak diam bergerak shooting seperti itu seperti itu ya oke jadi seperti itu tutorial untuk kali ini mudah-mudahan berfaat sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya sampai jumpa salam kreatif sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa